Dinas Perumahan dan Pemukiman Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir melakukan pengundian penempatan blok rumah susun nelayan. Selain itu juga dilakukan pembentukan kelompok penggunaan pemanfaatan sanitasi air bersih. Dinas Perumahan dan Pemukiman Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir melakukan pengundian blok penempatan rumah susun nelayan yang dibangun di Jalan KPL, Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko. Pengundian tersebut berlangsung di ruang aula kantor Dinas Perkim Rohil Jalan Perkantoran Batu 6. Dalam kesempatan itu juga, Dinas Perkim melakukan serah terima kunci rumah dan pembentukan kelompok pengguna pemanfaatan sanitasi air bersih. Kepala Dinas Perkim Rohil, Zul Pahmi, mengatakan setelah ditetapkan penerima rusun nelayan hasil kesepakatan bersama, diharapkan tidak ada gejolak maupun isu pengutan iuran atau uang apapun. Zul Pahmi juga berharap kepada warga yang menempat di rumah untuk menjaga kebersihan serta merawat rumah yang telah dibantu pemerintah tersebut. Jadi hari ini kita akan koordinasi dengan Serpa PPP untuk tidak lagi menjaga rumah tersebut dan kita minta kepada warga masing-masing untuk menjaga rumahnya sambil menunggu proses peresmian yang sempat tertunda. Sementara itu, untuk jadwal peresmian rumah susun nelayan, Dinas Perkim segera berkoordinasi dan menyesuaikan agenda kerja Kepala Balai Pemukiman Sarana Wilayah Riau. Dari Rokan Hilir, Junaidi melaporkan.